Di Net 12, Komnas HAM akan memberikan perlindungan bagi artis Nikita Mirzani jika mau membongkar sindikat perdagangan perempuan yang ia alami. Sementara kuasa hukum kedua tersangka Muncikari mempertanyakan status Nikita dan PR yang disebut oleh korban. Mengandung unsur eksploitasi dan tipu daya, kasus prostitusi yang melibatkan artis Nikita Mirzani dan PR digolongkan dalam tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dengan begitu, baik Muncikari dan pengguna bisa dikenai ancaman pidana atau kurungan. Makanya sekarang kita sosialisikan, bagi para pengguna, Anda juga ada ancaman hukumannya. Jadi kalau sampai nanti kena, mungkin selama ini sosialisasi juga buat satuan kita yang di wilayah bahwa jangan lagi kenakan prostitusi atau undang-undang dalam KUHP, kenakan TPPO. Itu korbannya pun akan, pelakunya, TPPO sorry, pelakunya atau penggunanya yang mengeksploitasi secara seksual atau gampang ngomongnya yang nidurin korban, itu kena pasal juga. Muncikari F dan O sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara Nikita dan PR saat ini berstatus korban. Jumat pagi Nikita Mirzani dan PR dikirim ke Panti Sosial Pasarebo, Jakarta Timur untuk mendapat penyuluhan. Namun karena panti sedang direnovasi, keduanya hanya didata lalu diperbolehkan pulang. Jika keduanya terbukti sebagai korban dan ingin membongkar sindikat ini, Komnas HAM nyatakan siap berikan perlindungan. Nah hanya kalau di LPSK, kalau statusnya dia tersangka, itu tidak bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK. Kecuali dia kemudian berkeinginan untuk membongkar pamafianya itu. Itu akan dilindungi. Namun kuasa hukum tersangka Muncikari F dan O nyatakan tidak terima dengan status Nikita dan PR sebagai korban. Menurutnya kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Untuk NF dan PR ini dikatakan korban, saya tidak terima korban. Kenapa? Mereka juga kan menginginkan, mau. Artinya bisa jadi mereka yang menyampaikan kepada F. Kalau ada tamu, tolong saya juga siap. Nikita Mirzani dan PR diamankan penyidik Bares Krim Polri di hotel berbintang di kawasan Bunderan HI, Kamis Malam. Turut ditangkap dua Muncikari berinisial F dan O. Penangkapan ini merupakan pengembangan kasus prostitusi yang melibatkan artis dengan tersangka Muncikari berkedok manajer artis Robi Abbas. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!